Saudara seorang wisatawan yang tersapu ombak saat foto di tebing Cengger, Pantai Sanggar, Tulungagung, akhirnya ditemukan. Korban tewas terapung sekitar 1 mil dari lokasi awal tersapu ombak. Nanda Kristianto, warga desa kecamatan Ngunut yang hilang, tersapu ombak di tebing Batu Cengger, Pantai Sanggar, ditemukan tewas oleh nelayan. Jenasa korban terapung di perairan Pantai Patu Gebang yang berjarah sekitar 1 mil laut arah barat dari lokasi awal tersapu ombak. Timsar gabungan melakukan evakuasi melalui Pantai Sine, desa Kalibatur, kecamatan Kalidawir. Kondisi jenasa masih utuh sehingga bisa dikenali. Kita berkondisasi sekitar jam 5, tengah 5 kurang, itu ada nelayan pada waktu pencari penyusuran juga. Di pantai, di sebelahnya Pantai Sanggar. Namun, alhamdulillah nelayan tersebut mengetahui, mengetahui untuk titik didukanya korban ditemukan. Sehingga nelayan tersebut langsung kembali ke Pantai Sine, langsung melaporkan ke teman-teman untuk menginformasikan bahwa korban ditemukan. Sehingga langsung tim gabungan sekitar jam tengah 5 lebih sedikit, langsung kita geser langsung ke titik informasi, sumber informasi. Dan alhamdulillah jam 17.35 itu alhamdulillah tim gabungan alhamdulillah bisa mengkervasi korban. Setelah diidentifikasi oleh tim Inavis Satras Krim Polres Tulungagung bersama petugas medis, jenasa korban dibawa pulang ke rumah duka. Nanda Kris Dianto tersapu ombak saat berfoto di Batu Cenggar Pantai Sanggar pada Minggu sore. Tebing batu dengan ketinggian sekitar 15 meter dari permukaan laut tersebut sebenarnya dilarang untuk dikunjungi. Karena ombak besar kerap datang tiba-tiba, dan Uskendro melaporkan dari Tulungagung.